Teman-teman pernah mendengar penyakit autoimun? Apa saja obatnya? Dan apa kehebatan obat ini? Dan apa kekurangan obat autoimun ini juga? Jadi simak terus ya video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel again Hai teman-teman bagaimana kabarnya? Semoga saya jumpai teman-teman kali ini Keadaannya selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tidak kurang suatu apapun jua Kali ini kita akan membahas obat Yang pertama Carbidu 0,5 Tablet dexamethasone Sebelum kita lanjut membahas obat ini Dan kegunaan daripada obat ini Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya Demi berkembangnya channel ini Dan kita lanjut nonton video ini No skip ya Penyakit autoimun adalah suatu penyakit Dimana sistem kekebalan tubuh Dimana sistem kekebalan tubuh Yaitu imunitas mengalami kesalahan dalam mengenali sel normal pada tubuh Dimana yang seharusnya tugas sistem kekebalan tubuh harusnya melindungi sel normal Namun malah menyerang kepada sel yang normal Sistem imun tubuh manusia memproduksi suatu jad antibody Untuk menghancurkan sel normal akibat adanya gangguan sistem imun yang terjadi Dan salah satu obat tersebut Yaitu Carbidu Komposisi tiap tablet Carbidu mengandung dexamethasone 0,5 mg Dexamethasone adalah obat untuk penyakit autoimun Dan banyak lagi indikasi lainnya Yaitu mengatasi peradangan, reaksi alergi, alergi, meredakan pembengkakan otak Mengatasi mual muntah akibat kemoterapi, penyakit inflamasi khusus Kondisinya untuk mengatasi peradangan dan penyakit autoimun Dosisnya untuk dewasa awalnya itu 0,5 mg sampai 9 mg per hari Dosis maksimal 1,5 mg per hari Untuk dosis anak-anak Dosis awal 0,02 sampai 0,3 mg per kg berat badan Dibagi ke dalam 3 sampai 4 Konsumsi Dosis akan disesuaikan dengan tingkat keparahan dan respon pasien Atau sesuai petunjuk dokter Info lengkap obat dexamethasone atau carbidu ini ada di video saya sebelumnya Tonton ya Obat carbidu adalah obat yang mempunyai jab aktif dexamethasone Dexamethasone termasuk ke dalam golongan obat kortikosteroid Jadi penggunaan obat kortikosteroid dalam jangka panjang justru akan menyebabkan penekanan pada sum-sum tulang Yaitu bone marrow yang akan menambah parah penderitaan dari penderita autoimun Karena kerusakan sum-sum tulang belakang akan menyebabkan terjadinya leukemia Belum lagi efek terjadinya diabetes meletus, penimbunan lemak berlebih, langguan hormonal, pengeroposan tulang, serta penurunan daya tahan tubuh yang meningkatkan resiko terjadinya infeksi serius Dapat terjadi sebagai efek samping yang siap teman-teman terima dari pilihan menggunakan steroid Untuk memastikan bahwa teman-teman dapat mengkonsumsi karbidu atau dexamethasone ini dengan aman Informasikan kepada dokter jika teman-teman memiliki masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, depresi, gangguan mental, infeksi herpes pada mata Gangguan otot, TB, diabetes, penyakit ginjal, gagal jantung, badang, lambung, glopoma, atau katarak, penggumpalan darah, osteoporosis, gangguan tiroid, dan penyakit hati Jadi disamping mempunyai kelebihan obat ini tentunya juga mempunyai kekurangan Jadi jika dikonsumsi dengan tepat, obat ini tentunya aman Jadi tetap berkonsultasi dengan dokter karena obat ini mempunyai simbol K, yaitu obat keras Tetaplah berkonsultasi dengan dokter atau apotekar sebelum melakukan regimen pengobatan Baik itu untuk akan kita mengkonsumsi obat ataupun menghentikan penggunaan obat Agar kesehatan kita tetap terjaga Tetap semangat untuk sembuh bagi yang sakit dan bagi yang sehat Terus jaga kesehatannya jika ada yang ingin ditanyakan Atau pernah mengkonsumsi obat ini Atau mempunyai sakit autoimun Boleh komen di bawah untuk berbagi kepada teman yang lain Tetap tonton channel ini Scroll kembali video-video saya sebelumnya Mana tahu bermanfaat untuk teman-teman semua Sebagai informasi edukasi kepada teman-teman Agar tidak menyalah gunakan obat-obatan Baik itu obat keras atau obat bebas yang kita beli di apotek Terima kasih telah menonton Wawasalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton